Halo, selamat malam buat teman-teman yang lagi mencari referensi tentang dasar-dasar AutoCAD, oke disini kita akan belajar AutoCAD yang simple dan mudah dimengerti, saya pakai AutoCAD 2018, sebenarnya sama saja semua perintah dalam mengoperasikan AutoCAD, baik itu 2000, 2006, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 dan sekarang 2018 yang saya gunakan semuanya perintahnya sama oke langsung saja ke pemahaman dasar yaitu satuan yang digunakan dalam penggambaran yang pertama satuan milimeter, yang kedua satuan sentimeter, yang ketiga satuan meter konversinya seperti ini, satu meter sama dengan seribu milimeter, satu meter sama dengan seratus sentimeter silahkan pilih mau pakai yang mana, sentimeter atau milimeter atau meter kalau saya selalu menggunakan milimeter dengan alasan lebih detail misalnya lebih detail seperti ini, dalam menggambar plat baja misalnya dengan ketebalan dua milimeter ya kita tinggal offset menekan angka dua dan spasi atau enter jadi dia lebih detail sebenarnya tergantung kita suka yang mana tapi kalau saya sarankan pilih yang satuan milimeter untuk satu meter saya tulis seribu artinya satu meter seribu milimeter seperti itu teman-teman pasti sudah paham oke untuk perintahnya saya tuliskan sebagai berikut ini perintah yang paling banyak kita pakai dalam mengoperasikan AutoCAD khususnya dalam menggambar bangunan ya L atau lain untuk membuat garis XL, XL lain itu membuat garis panjang yang tak terbatas CO atau CP copy untuk meng-copy objek O atau offset Z itu untuk meng-copy objek dengan jarak tertentu trim TR itu untuk memotong garis EX atau extend untuk memanjangkan garis dengan batas tertentu J atau join untuk menyambung garis yang searah sejajar F atau fill untuk menyambung garis sudut bisa dengan radius atau bisa tidak ini semua semua sudut bisa bisa sudut 40 derajat sudut 30 pokoknya semua terus ML atau mutil lain membuat dua garis kiri dan kanan PL polyline membuat garis menyambung yang utuh erase menghapus objek M move memindahkan objek Rek rectangle untuk membuat kotak C circle membuat lingkaran PO membuat titik atau point terus S atau stretch menarik ujung garis ke samping atau ke atas ke bawah ujungnya ya ujung yang ditarik kemudian setiap selesai memasukkan perintah tekan spasi atau enter dalam memasukkan perintah auto-cad spasi dan enter fungsinya sama kita langsung masuk ke praktek yang pertama adalah line membuat garis ini adalah bidang gambar pertama kita buka auto-cad setelah auto-cad terbuka kita masuk dalam bidang gambar ini dena sebelum kita masuk dena kita mulai satuan yang digunakan adalah satuan milimeter perintah pertama line L spasi klik dari sini ke kiri atau klik dari kiri ke kanan atau klik dari atas ke bawah atau klik dari bawah ke atas sama saja sekarang kita mulai dari kiri ke kanan klik disini sepanjang sepanjang 3 meter setelkan 3 ribu enter terus arah ke bawah 3 meter lagi 3 ribu terus arah ke kiri 3 meter lagi terus arah ke atas 3 meter spasi lagi satu kali jadi kotak ukuran 3 kali 3 meter nah bisa juga dengan cara seperti ini 3 meter 3 ribu terus 3 meter terus 3 meter untuk menutup C spasi enter ini adalah perintah garis atau bisa seperti ini 3 meter 3 meter 1 meter 5 meter 4 meter 2 meter 2,5 2,500 sampai disini C nah seperti ini tergantung kita mau objek yang seperti apa oke perintah kedua adalah XL membuat garis panjang tak terbatas perintahnya XL spasi klik tarik ke kiri klik tarik ke kanan oke sebelum masuk disini perhatikan ada orto ada orto disini sudut lembang siku di auto cat sebelumnya juga seperti ini ada 2000 auto cat 23 juga semua orto atau tekan F8 klik terus XL kita bisa bentuk dia sesuai kemauan kita ini bebas kalau kita klik orto dia 90 derajat dia tegak vertical atau horizontal itu saja pilihannya tapi kalau kita aktifkan kita bisa tarik sesuai dengan kemauan kita sudut berapa oke di lain L spasi kita bisa membuat sudut caranya L spasi klik terus tarik ke kanan atau ke kiri saya selalu tarik ke kanan baru tekan shift dan tekan shift dan simbol lebih kecil di samping M di samping huruf M ini terus tekan sudut 30 derajat artinya 30 enter ini sudut 30 derajat sepanjang 5 meter 5 meter jadi ini garis 5 meter dengan sudut 30 derajat seperti itu begitu pun dengan XL XL klik tekan shift lebih kecil dan 30 garis yang tak terbatas dengan sudut 30 derajat oke sekarang kita masuk di perintah copy sekarang kita punya objek dengan ukuran 3 meter 3 meter 3 meter dan 3 meter kita mau copy objek ini ke sana kita block baru CO spasi klik disini klik 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 tak terbatas berapa kita mau copy berapa objek yang akan kita copy itu fungsinya kalau autocad autocad yang 2000 itu harus kita copy baru multiple sekarang simple tinggal block CO atau CP langsung kita klik saja bebas sebanyak yang kita mau oke lanjut ke perintah berikutnya adalah offset itu copy objek dengan jarak tertentu misalnya disini kita bikin garis sepanjang garis tegak sepanjang 5 meter misalnya kita meng-copy dia dengan jarak 1 meter kita tekan O muncul tulisan offset ya spasi 1 meter 1000 1000 enter type 2 3 4 5 kita membuat dengan jarak 1500 O lagi baru 1500 500 kita dengan jarak 2000 O lagi 2 meter 2000 dan seterusnya kemudian kita pindah ke trim yaitu memotong garis sekarang kita punya garis seperti yang tadi kita hapus kita mempotong garis ini kita mempotong bagian atas caranya TR spasi klik untuk cara pertama kita pakai ada 2 cara TR spasi 2 kali TR spasi 2 kali 1 2 langsung klik terpotongkan TR spasi 2 kali atau TR spasi 2 kali itu trim terus bisa cara seperti ini cara lain TR misalnya disini ada ada garis lagi di bawah sini disini ada garis kita mempotong garis ini di dalam caranya TR spasi klik di atas klik di bawah spasi klik garis ini bisa kita potong satu 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 dua tiga empat bisa kita potong begitu atau dengan cara cepat klik ini klik ini spasi klik caranya begini TR spasi klik garis di atas klik garis di bawah spasi atau kita mempotong dengan cara yang pertama TR spasi dua kali TR spasi dua kali bisa juga tidak masalah mana yang lebih kita butuhkan seperti itu oke kita masuk ke perintah berikut itu extend yaitu mempanjangkan garis-garis dengan batas tertentu oke sekarang kita ada garis seperti ini garis ini kita mempanjangkan sepanjang sampai di sini garis ini caranya adalah EX spasi dua kali klik 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 oke spasi spasi baru klik ini 1 2 3 4 dia panjang sampai kebelakang seperti itu atau bisa juga EX spasi klik garis ini spasi kemudian blok semua garis yang kita panjangkan dari ujung yang akan kita panjangkan itu spasi selesai sekarang kita masuk di perintah J join perintah join fungsinya menyambungkan garis yang sejajar searah seperti ini ini garis terus dia terpotong di sini ini bisa kita sambung caranya klik spasi klik ini klik ini spasi dia tersambung tapi kalau dia beda seperti ini dia tidak akan bisa terjoin tidak akan bisa terjoin karena beda beda loop apa dia ada jarak antar garis atas dan garis bawah kecuali dia seperti ini dan kita tarik ke depan kita bikin begini ini kita bisa J kita join spasi klik klik spasi atau klik kedua garis J spasi sekarang kita masuk ke perintah fill menyambungkan garis sudut menyambung garis sudut ini maksudnya seperti ini ini ada garis dan disini ada garis kita mesampung F spasi klik klik dia tersampung atau ada jarak garis seperti ini kita memotikan ordernya kita mau sambung garis ini F spasi klik klik dia tersampung nah sekarang saya tulis menggunakan sudut dia menggunakan sudut F spasi lihat R radius R spasi sudut lingkaran berapa yang kita mau pakai radiusnya saya pakai seribu seribu atau satu meter klik klik ya jadi menunggu jadi lengkungan ini radiusnya satu meter kemudian kita masuk di ML atau multiline perintahnya ML spasi kita lihat justification scale atau style kita pakai G justification terus kita ambil zero atau di tengah terus stylenya kita ambil style kita tulis S tebal 150 atau 15 cm untuk dinding misalnya 15 cm atau 150 dinding spasi klik ini sudah 150 mili dalam lebarnya jaraknya antar garis misalnya 3 meter oke selesai ke bawah 3 meter kesana 3 meter terus kita plus dia dengan cara C spasi ini dia perintah multiline kita ulangi ML spasi klik ketika J kalau kita mau di atas kita mau pilih letak titiknya J bisa top bisa top atau atas zero tengah bottom dan bawah bottom yang di bawah kita ambil Z spasi stylenya S spasi kita masukkan 500 spasi atau 50 cm seperti ini oke masuk perintah berikut adalah ML atau multiline perintah ML oh multiline sudah ya multiline sudah PL polyline perintah PL spasi ini fungsinya garisnya ini semua solid klik semua terklik beda dengan line kalau line dia pisah-pisah di klik ini ya ini saja tapi kalau polyline di klik ini semua terklik dengan jarak tertentu bisa 3 meter 1 meter 3 meter 3 meter tergantung 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 ukuran yang kita mau oke terus erase atau e untuk menghapus misalnya disini ada benda seperti ini kita menghapus e spasi klik 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 atau klik baru e spasi klik e spasi klik e spasi oke setelah itu kita masuk di perintah berikut yaitu move atau memindahkan disini ada benda kita memindahkan kita klik m spasi tarik ke kanan atau ke kiri gampang kita masuk di circle atau c fungsinya membuat lingkaran perintahnya c spasi klik tarik ke kanan kiri atas bawah bisa kasih masuk diameternya misalnya 1500 1,5 meter ini 1,5 meter tambah ini 1,5 berarti 3 meter begitu terus PO atau point membuat point membuat titik caranya PO spasi klik PO spasi klik PO spasi PO spasi PO spasi spasi langsung ditekan akan mengikuti perintah terakhir misalnya PO spasi kita tinggal spasi saja kalau tinggal membuat titik tapi kalau lain spasi terus spasi lagi lain lagi tetap perintah lain bukan perintah PO jadi mengikuti perintah terakhir terus kemudian S menarik ujung garis fungsinya menarik ujung garis misalnya L ada garis ada garis ada garis terus kita menarik ujung dari kiri ke kanan caranya block dari kiri dari kanan ke kiri baru ketik S spasi tarik ke sana fungsinya misalnya ada kotak caranya bikin kotak REC rectangle tarik ke bawah kita mau pakai dimensi D D spasi 3 meter kali 3 meter berarti 3000 spasi 3000 enter enter klik terus kita mau stretch dia block saja S spasi tarik ke sana tarik ke atas tarik ke bawah oke secara singkat itu kita akan lanjut di video berikut terima kasih dan selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati